Melihat dukungan masyarakat Indonesia terlalu gila, diperlihatkan video kemeriahan fans Indonesia. Nathan anggap ini seperti mimpi dalam hidupnya. Nathan T. Joe, salah satu pahlawan Indonesia yang membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia, merasa negara Indonesia terlalu gila dalam hal mendukung mereka di bidang sepak bola. Momen lucu terjadi dalam sesi makan timnas Indonesia U23. Nathan Joe Aon diminta berjoget, tapi ia justru salah tingkah atau salting. Suasana skuad Garuda Muda terlihat cair jelang melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 2024. Tidak ada ketegangan yang menghinggapi para pemain. Justru tim merah putih dalam kondisi sumringah. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram resmi at timnas.indonesia. Dalam unggahan tersebut, skuad timnas Indonesia U23 merayakan ulang tahun Komang Teguh dan salah satu staff. Ada momen menarik yang disorot oleh netizen. Adalah Nathan Joe Aon yang salting ketika diminta berjoget oleh rekan-rekannya. Hal itu lantas membuat warganet beranggapan bahwa pemain SJ Herenfin ini merupakan sosok yang introvert. Sederhana tapi Nathan ngamuk, tulis netizen. Orang introvert disuruh joget ya ngamuklah, sahut warganet lain. Nathan mode salting, gemes banget, timpal netizen. Nathan lucunya malu-malu kucing, tulis warganet. Dan di salah-salah acara, Nathan juga diberikan beberapa pertanyaan tentang timnas Indonesia. Dirinya tak menyangka bahwa dia bisa merasakan seperti bintang sungguhan. Dimana kehadirannya dinantikan banyak orang. Ya, meski posisinya saat ini berbeda. Namun Nathan sukses memerankan peran center midfielder bersama Ifar Jenner. Tak hanya itu saja, Nathan juga kaget melihat supporter kita ada di mana-mana. Karena saat laga kontra Korea kemarin, ia tak menyangka bangku penonton full pasukan merah putih. Dirinya dibuat heran kenapa fans timnas begitu banyaknya, padahal ini bukan agenda FIFA. Dan kejuaraan ini masih tergolong dalam kelompok umur. Namun Nathan mengakui, spirit para supporter sampai kepada para pemain. Dan itu bisa dibuktikan bahwa kita bisa mengimbangi Korea sebagai penguasa Asia. Dan bahkan laga melawan Uzbekistan nanti di stadion akan full penonton. Karena pada tiga hari yang lalu sudah dikonfirmasi bahwa tiket pertandingan sudah habis terjual. Pasalnya ini laga pembuktian bagi bangsa Indonesia bisa melaju ke Olimpiade Paris. Dan ini akan menjadi prestasi tersendiri setelah 68 tahun lamanya. Saya sangat berterima kasih atas dukungan para Ultras Garuda saat laga melawan Korea. Karena spirit mereka sangat terasa di dalam lapangan. Namun kompetisi belum berakhir dan saya harap mereka akan datang lebih banyak lagi nanti. Ucap Nathan dalam wawancaranya. Nathan juga mengakui melihat kehebohan masyarakat Indonesia di kemenangan atas Korea kemarin. Dirinya mengatakan sempat meneteskan air matanya melihat fans begitu banyaknya di Indonesia. Ini bukan negara melainkan orang gila yang suka sepak bola dan mereka pastinya akan selalu bersama kami kemanapun kami bertanding nantinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!